Pemirsa berdekati Hari Raya Idul Adha, harga ayam potong dan cabai keriting di Jakarta masih tinggi. Ya, sementara itu harga telur dan juga beras masih stabil. Jilang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok masih tinggi. Seperti di Pasar Senen, Blok 3, Jakarta Pusat. Harga ayam potong mencapai Rp40.000 per kilogram atau Rp50.000 per ekor. Sebelumnya, harga ayam potong hanya berkisar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram atau Rp45.000 per ekor. Selain itu, harga cabai merah keriting juga tinggi, mencapai Rp65.000 per kilogram. Tingginya harga sejumlah bahan pokok ini dikeluhkan oleh pedagang dan juga masyarakat. Apalagi jelang Hari Raya. Sementara harga beras dan telur mulai stabil. Beras Rp13.000 per kilogram, sementara telur Rp27.500 per kilogram. Warga berharap pemerintah dapat mengendalikan harga bahan pangan agar setiap jelang Hari Raya tidak mengalami kenaikan tinggi. Dari Jakarta, Muhammad Zulilmi, Nadifa Adin, Ainews melaporkan. Yang pemirsa lantas bagaimana dengan harga kebutuhan pokok di Pasar Johar, Baru, Jakarta? Apakah mengalami kenaikan? Dan untuk mengetahui harga terkini di sana sudah ada rekan kami, Syah Reza. Halo Syah Reza, apa saja komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga saat ini? Baik, Bayu Osa dan juga pemirsa betul sekali bahwa 4 hari jelang Idul Adha nampak ada berbagai komoditas yang mengalami kenaikan. Salah satunya setelah kami temukan di Pasar Johar, Baru, di Jakarta Pusat, terpantau ada berbagai jenis cabai yang mengalami lonjakan dan sempat jadi sorotan oleh warga maupun para pedagang. Di mana kami menemukan ada cabai keriting yang mengalami kenaikan menjadi Rp70.000 per kilogram dari harga awalnya, yakni Rp60.000 per kilogramnya. Sementara untuk jenis cabai lain seperti Jopi Rawit juga sempat jadi keluhan oleh para warga, antara harga awalnya ini dibantul senilai Rp50.000 dan kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Sehingga ini membuat para warga dan juga para pedagang mengeluhkan karena adanya kenaikan harga khususnya jelang perayaan Idul Adha begitu. Namun ada berbagai komoditas yang mengalami kenaikan seperti bawang bombay yang sebelumnya harganya Rp50.000 per kilogramnya. Jadi hari ini terpantau dibantul senilai Rp60.000 per kilogramnya. Selain soal sayur mayur, pemisat nampaknya juga ada berbagai kenaikan seperti untuk beras. Di mana untuk beras jenis medium mengalami kenaikan dari harga awalnya Rp14.000 per kilogram menjadi Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras premium juga mengalami lonjakan begitu mengingat harganya sebelumnya yakni Rp17.000 dan per hari ini menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Khususnya naik mendekati hari raya Idul Adha dan juga sempat dikeluhkan oleh para warga. Namun kembali ke ulasan lebih awal yakni untuk kategori sayur mayur nampaknya ini tadi kami berbincang oleh sejumlah pedagang bahwa mereka mengetahui adanya kenaikan ini karena ada berbagai faktor pemirsa. Nah seperti adanya faktor cuaca dan juga banyaknya permintaan dari para warga khususnya untuk melakukan masak-masak besar khusus untuk Idul Adha nanti. Sehingga ini menjadi faktor daripada terjadinya kenaikan harga baik itu di pasar induk maupun di pasar tempat saya melaporkan saat ini di pasar Johar Baru. Namun Bayu, Osa dan juga pemirsa perlu diketahui juga bahwa mereka berharap termasuk warga dan juga pedagang agar pemerintah ikut serta untuk menstabilkan harga seperti sedia kalah. Sementara itu Bayu, Osa. Terima kasih laporannya Syah Reza melaporkan langsung dari pasar Johar Baru, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!